saya suka dekat Malaysia yang buat saya suka duduk di Malaysia adalah cara hidup orang kadang-kadang di US tak boleh macam itu sebab tapi di sini bukan semua orang tapi kebanyakan orang ada cara hidup yang lebih santai oke dia suka kehidupan santainya kita dan dia sangat-sangat saya suka tinggal di Malaysia guys ya memang terbaik ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys camo jim gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam menyakit amin amin ya rabbal alamin akhir-akhir ini banyak ya daripada teman-teman sekalian itu request kepada saya untuk mereaksi mat saleh ataupun bule-bule yang tinggal di Malaysia dan banyak mungkin alasan-alasan mereka kenapa sih memilih Malaysia seperti itu dan di sini guys kita akan menyaksikan ya sebuah video dan juga pengakuan daripada mat saleh ini ya daripada moto mat saleh guys ya dia mengaku bahwasannya sangat-sangat suka tinggal di Malaysia dan saya juga nggak tahu nih guys ya kenapa gitu nah tanpa penama-nama langsung saja guys ya ikuti terus videonya jangan di skip tonton sampai selesai agar banyak informasi yang teman-teman mendapatkan tanpa penama-nama jom kita simak videonya let's go ramai orang tanya tentang suasana kampung di Amerika kalau kalau you tengok wayang tengok TV kita tak akan nampak suasana betul kampung so belakang saya saya nak tunjuk ini rumah datuk rumah batu bezanya saiz lebih kurang sama rumah kampung di Malaysia ok depan rumah ada jalan tanah jalan bukan konkret sebelah sini ada lorongan kereta api apa ok apa yang beza pokok boh-bohan tak ada kebun dosun kebun ada tapi dosun tak ada dan kami orang US sangat suka rumput rumput hijau depan rumah suka like dan bagi komen apa yang kamu nak nampak di Amerika wow buat orang guys selamat datang ke channel saya saya Mutumat Saleh dan pada petang ini saya nak ronda-ronda sikit serang perai tengah dan hari ini saya nak cerita sikit nak kongsi empat alasan yang saya sangat-sangat suka duduk dekat Malaysia wow ok subscribe dulu guys Moto Mat Saleh guys channel ok alasan pertama yang saya suka duduk dekat Malaysia adalah cuaca haa mungkinlah kebanyakan Mat Saleh tak suka panas tapi dekat saya punya negeri dekat US musim panas disana hampir sama dengan musim panas disini dan saya tidak sangat suka cuaca sejuk so haa disini Mat Saleh selalu musim panas itu salah satu alasan yang buat saya sangat suka duduk dekat Malaysia haa lambat ada lori besar depan tak boleh menikmati corner ok jom benda kedua benda kedua atau alasan kedua yang buat saya sangat suka duduk dekat Malaysia adalah haa apa tu makanan wow semestinya suka makanan kalau nak duduk disini lama betul si haa ada beberapa makanan kegemaran saya dari sini mungkin yang pertama nasi kanda oh yang kedua haa ikan bakar waduh ikan bakar batu maung sangat sedap wow ketiga cokotiau haa khususnya kalau mereka guna telur itik telur itik ada beberapa dekat Buga Matajam dekat saya punya rumah yang sangat sangat sedap wow ya so alasan pertama adalah cuaca hangat di sini saya suka sesuai untuk saya yang kedua makanan yang sangat sangat sedap di Malaysia haa alasan ketiga yang saya suka dekat Malaysia yang buat saya suka duduk di Malaysia adalah cara hidup orang haa kenapa saya cakap macam tu di sini kebanyakan orang haa tidak sesibuk macam orang US ok so haa ada beberapa kawan yang walaupun mereka kerja mereka masih ada masa untuk lepak orang Malaysia sangat-sangat pandai lepak sangat-sangat suka minum sampai awal pagi ya ya dan saya juga suka lepak sama orang dan walaupun saya haa ada banyak kerja sebagai pelajar yang nak sambung PhD haa saya masih nak meluangkan masa sikit untuk lepak sama kawan beberapa kali seminggu kadang-kadang di US tak boleh macam tu sebab orang kerja mungkin 50 atau 60 jam seminggu tapi di sini haa bukan semua orang tapi kebanyakan orang haa ada cara hidup yang lebih santai ok dia suka kehidupan santainya kita yang lebih baik alasan keempat empat yang buat saya suka duduk di Malaysia ini adalah masyarakat mat dan mina moto oh walaupun dekat aa negeri saya aa negara saya US ada orang yang suka main moto aha masyarakat di sini aa lebih ramai aa di sana mungkin susah nak cari aa grup atau geng moto tapi di sini senang hampir setiap hujung minggu aa saya ada kawan yang yang pergi ke Cameron nak layang corner Greek macam tu dan walaupun saya aa tak selalu aa ikut tak sempat masa untuk selalu ikut aa bila ada cuti ya saya hampir selalu ada peluang untuk ikut kawan pergi tempat yang menarik aa aa dekat US aa tak sama atau mungkinlah ada grup tapi mungkin aa cuaca tak ok so aa kena batal plan tapi di sini hampir setiap hari sesuai untuk naik moto aa aa kalau orang boleh tahan panas setiap hari sesuai aa aa so walaupun ada mungkin ada hujan sikit tapi biasanya tak ada hujan sepanjang hari ya betul aa khususnya di Penang mungkin satu dua jam saja walaupun musim hujan so itu aa aa alasan keempat yang saya suka dekat Malaysia adalah masyarakat Mak dan Minamoto selalu ada gang yang nak aa pergi menikmati aa beberapa tempat yang sangat indah aa dan sangat best dekat Malaysia ini ok ok confirm sekarang ini Mat Saleh ini sesat bukan jiwa saya yang sesat tapi sesat jalan mungkin ada orang boleh komen di bawah di mana saya sekarang saya tak tahu saya nak nak ronda-ronda sikit tapi saya belum ikut jalan ini mungkin orang boleh komen di bawah untuk menolong Mat Saleh ini balik ke Seberang Jaya Penang aa kalau kamu duduk aa sebelah kawasan ini aa bagi tahu saya bagi tahu saya dalam komen nanti dimana ini mungkin boleh buat aa aa boleh lepak bersama-sama kalau ini first time waduh dekat Moto Mat Saleh channel ini aa saya nak mengucap selamat datang aa beberapa tahun lepas saya pindah ke Malaysia oh dan mula menikmati suasana makanan dan juga masyarakat aa orang yang sangat-sangat suka main motor di sini aa selepas itu saya mula channel untuk cari orang untuk menikmati dunia motoran di Malaysia bersama-sama so kalau kamu suka review moto motor vlog dan review aa pakaian jaket, helmet, dan sebagainya jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa tekan loceng supaya kamu kamu boleh di beritahu bila saya upload video baru terima kasih sangat-sangat banyak dan macam biasa Tuhan berkati selesai selesai videonya dan ini ada hamdan guys jadi dia nonton dari tadi dia suka motor guys ya dan itulah tadi ya guys ya kenapa mat saleh ini suka dengan Malaysia ataupun suka tinggal di Malaysia ternyata empat alasan tadi yang membuat mat saleh itu suka tinggal di Malaysia yang pertama yaitu karena cuacanya yang kedua adalah makanan yang ketiga karena kehidupan disana lebih santai dan yang keempat adalah banyak geng-geng motor ataupun komunitas-komunitas motor sehingga bisa menyalurkan hobinya seperti itu ya guys ya dan dia sangat-sangat suka tinggal di Malaysia guys ya memang terbaik ya guys ya dan itu dulu videonya guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai ya guys ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayy 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 ayy